Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di Dapur Malina Kali ini saya akan bikin capcah ya teman-teman Sekarang kita lihat dulu ya bahan-bahannya Kalau misalkan kalian kurang jelas Silahkan lihat ya di deskripsi Pertama-tama baso kita iris-iris Seperti ini Kemudian udang kita siangin Kita buang kepala nya Lalu kita cuci bersih Nah seperti ini ya teman-teman Lalu sisihkan Bawang bombay kita iris-iris Kemudian jahe nya kita keprek-keprek Lalu kita iris-iris halus Ini boleh dikeprek aja ya teman-teman ya Atau misalkan kalian gak suka Boleh dihilangkan ya opsional Lalu bawang putih Kita cacah-cacah halus Nah seperti ini teman-teman Lalu daun bawang kita ambil putihnya aja Kita potong serong Kemudian cabai merah Kita iris-iris juga ya teman-teman Lalu wortel kita iris-iris seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman ya Jagung muda kita iris-iris juga Seperti ini Kemudian kita potong-potong juga brokolinya Kembang kol juga kita iris-iris Kita potong-potong Sesuai selera ya teman-teman ya Nah ini sayuran keras ya Kita pisah Lalu kita potong-potong juga Sayuran ijo Sawi ijo Seperti ini Kemudian sawi putih juga kita potong-potong Agak gede-gede ya teman-teman ya Soalnya dia mengeluarkan air Nanti ciut dia Nah seperti ini Sayuran keras dan sayuran biasa ya Kita pisah ya Tuh seperti ini Air kita masak Lalu kita masukkan sejumput garam Kemudian kita masukkan sayuran kerasnya Nah seperti ini teman-teman Kita aduk-aduk Sampai mateng ya Kurang lebih 5 menit ya teman-teman ya Nah seperti ini sudah mateng teman-teman Warnya cantik banget Lalu kita angkat Kita matikan kompornya Kita angkat Kita taruh di wadah Kemudian kita Tuang air dingin ya RS ya teman-teman ya Ini fungsinya supaya Sayur-sayurannya tetap warna cantik Seperti ini dan gak berubah ya Soalnya kan udah mateng Jadi harus dipakai RS Supaya dia gak berubah warna Kadang kalau kita masak Capcay udahannya kan kuning Apa ya jelek ijunya gitu Karena ini tetap warna seperti ini teman-teman Bawang putih kita goreng Setelah kecoklatan kita angkat Kemudian kita tumis jahe Lalu kita masukkan bawang bombay Nah seperti ini Kita aduk-aduk sampai harum ya teman-teman ya Sampai bawahnya wangi gitu Cuma doang ini Lalu Kita Masukkan Baso Apabila kalian punya Ini kan baso sapi dan udang ya teman-teman ya Apabila kalian punya baso ikan Atau campur ayam Itu silahkan ya teman-teman ya Nah kita goreng sampai udangnya berubah warna Atau warnanya kuning Tadi udah mateng Kita aduk-aduk Nah seperti ini udah matenya teman-teman ya Tuh Kemudian kita masukkan sayuran yang tadi kita Rendam air es ya Tuh Biar musuh rendam mateng Warnanya cantik ya teman-teman ya Tuh Kemudian kita masukkan sayur-sayuran ini Sayuran ini sawi-sawi kena air Karena saja dia udah mateng ya teman-teman Jadi gak perlu dimasak dulu Lalu kita masukkan air Kita aduk-aduk lagi Sampai tercampur rata semua Seperti ini teman-teman Tuh simpel banget ya Kita aduk-aduk Sampai Bener-bener sayuran yang sawinya mateng ya teman-teman ya Tuh Sudah-sudah Sudah mateng teman-teman Sekarang tinggal Kita kasih Bawang goreng putih yang tadi ya Yang kita pertama-tama itu ya Biar wangi tuh Wangi banget teman-teman Kemudian kita masukkan juga Cabainya dan Daun bawangnya Sudah sedap Wangi banget Bawang putihnya Aromanya keluar teman-teman Tuh Kemudian kita masukkan Kecap asin Kalau kalian gak punya kecap asin Bisa diganti dengan garam ya teman-teman ya Kemudian saus tiram Tuh Lalu kita masukkan Kecap ikan Juga opsional ya teman-teman ya Kalau kalian gak punya Gak apa-apa Gak bisa Gak dipakai Kemudian kita masukkan juga Lada bubuk Kita aduk-aduk Lalu Kaldu bubuk Wangi banget teman-teman Nah terakhir kita masukkan Gula ya teman-teman ya Kita tes rasa ya teman-teman ya Sesuai selera masing-masing Pabila emang udah Enak udah sesuai selera Kita masukkan Larutan Tepung maizena ya Yang tepung maizena Kita campur air Kita aduk-aduk Jadi berupa larutan Lalu kita masukkan ke Kuahnya ya Supaya kuahnya kental gitu Nah seperti ini Kemudian kita aduk-aduk Terus Sampai semuanya bener-bener tercampur rata Nah seperti ini Udah matang ya teman-teman ya Kita matikan kompor Kita angkat Siap disajikan Nah capcahnya udah jadi ya teman-teman Semoga kalian suka ya Dan selamat mencoba resepnya dirumah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya